Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Wargasmeru Channel Di hari Selasa, awal bulan November Rain Ini situasi dan kondisi saat ini di jalur penyebrangan Tol Cikali Jurakoboan masih terpantau ramai lancar Kendaraan roda 2 maupun roda 6 Dan untuk di calur geladak perak masih ditutup Menurut informasinya sampai tanggal 8 November Kalau tidak salah Untuk informasi update-nya akan disampaikan kembali nanti Kalau sudah ada informasi yang A1 Jadi seperti itu Oke seperti ini kondisi di jalur tol Dikali Jurakoboan pada sore hari ini Ini jam setengah lima ini ya Untuk debit air masih terpantau landai Atau normal Seperti biasanya ya ini Ini di Kalilanang dan ini di musuk oboan Atau musuk besar Jadi yang mau melintas di Ini di geladak perak Harap bersabar dulu Tadi memang sempat terjadi ini ya Ada getaran banjir Dengan amplitude 7mm tadi 7mm terus 5mm terus 3mm Tapi airnya itu tidak sampai sini Mungkin ini ya Mungkin sudah meresap di atas sana Karena kalau getaran segitu Jarang sih sampai Kecuali hujannya itu rata Rata di seputaran sini Maksudnya di area Jurakoboan sini Juga hujan lebat Itu baru sampai Walaupun getarannya kecil Jadi seperti itu Oke kita nyoba ini ya Kita nyoba Ambil visualnya dari atas Seperti biasa yang saya ngambil Live video Kita naik ke atas Oke tulur Kita sudah sampai disini Di tempat biasa Kita mantau jalur penyebrangan Nampak ini ya Nampak Para pengendaran roda 2 Pada melintas disini juga Karena masih belum bisa Untuk melintas di Jalur Piket 0 gradak perak Jadi debitnya itu normal ya Itu airnya jernih Karena itu dari sumber Jadi Tidak ada Dominasi air Yang dari kebun-kebun itu Kalau Campur sama air-air kebun itu Biasanya keruh Ini ada muatan berat Bawa tebu Oke Lolos Untuk visual gunung semeru Kita coba Nah Visual gunung semeru Terpantau Berselimut kabut tebal Semoga ini Tidak Tidak terjadi hujan Ya nanti malam ini Karena kalau banjir malam itu Ya sedikit Merepotkan Dan kasihan para Pengguna jalur Disini Karena harus nunggu Sampai pagi dulu Perbaikan jalurnya itu Kalau malam kan Tidak ada ya Operator alat beratnya ya Yang memperbaiki ini Jadi seperti itu Biasanya sih gitu memang Kalau disini Misal banjirnya itu Tanggung malam-malam gitu Jam 10 malam itu ya Itu gak langsung diperbaiki Udah Biasanya itu besok paginya Baru Diperbaiki Makanya kasihan Kalau nunggu-nunggu Terlalu lama Apalagi Suhunya disini Dingin kan Tempat singgah juga Terbatas disini Kasian Jadi saya itu Lebih suka mantau Dari atas ini Karena Apa ya Disini itu Lebih Lebih kelihatan Lebih kelihatan Kayak gini Jadi lebih jelas Kalau disini Jadi Ya anggap saja Kita nonton Di sirkuit Mandalika ya Jadi kayak gitu Ini perbukitannya Sudah mulai Hijau semua Alhamdulillah Memasuki bulan November Ini Sudah musim hujan Jadi Perlu tingkatkan Kuas padaan Jika Sudah Memasuki Musim penghujan Ancamannya Ya Seperti biasa Lahar hujan Semeru Atau bisa Dikatakan Sebagai Lahar dingin Semeru Jadi ini Otomatis Jika musim Hujan Otomatis Jalur ini Terputus Terputus Total Harus Nunggu dulu Nunggu surut Jadi Seperti ini Informasinya Pada sore hari ini Di hari Selasa Awal Bulan November Semoga Informasinya Bermanfaat Untuk Panjangan Semua Bagi yang Sering melewati Jalur ini Ataupun Di jalur Piket Nul Untuk Perbaikan jalur Di ladak perak Atau Piket Nul Mohon bersabar Dulu Terutama Bagi para Pengguna Kendaraan Roda 2 Ditunggu Sampai Beberapa hari Kedepan Ya Kita Doakan Saja Semoga Cepat Selesai Oke Terima kasih Semoga Permanfaat Kita Melalui Panjangan Semua Seperti Biasa Jika Suka Dengan Video Ini Silahkan Dibantu Like Yang Belum Subcres Silahkan Bisa Langsung Subcres Gratis Jangan Lupa Untuk Dinyalakan Notifikasi Loncengnya Agar Selalu Mengikuti Informasi Update Dari Warga Semeru Seperti Itu Dolor Oke Sementara Lagi Ibadah Sholat Mahrib Jadi Saya Akhiri Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sehat Selalu Saudaraku Selamat Sementara Sementara Terima kasih.